Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Tekang Service ya Oke di video kali ini saya hanya akan share cara untuk memasukkan edit PID ya di salah satu video yang mungkin beberapa hari lalu ya sempat viral ya yaitu channel Ticom ya ya Tonton HD dan juga film IPF channel ya yang bisa jika di-scan hanya muncul Tiret HD dan film yang mempunyai yang berada di frekuensi yang sama namun satu gelap satu bisa kebuka ya namun untuk bisa membukanya hanya tinggal edit PID aja ya udah bisa celing ya Nah bagi yang belum tahu untuk cara edit PID gini saya akan share bagaimana cara untuk edit PID tersebut ya pertama kita akan masuk menu ya kan kalian menang dulu dulu kita masuk instalasi ya maksudnya bukan instalasi masih saya maksud saya adalah daftar program ya masuk daftar program kita masuk daftar siaran TV setelah itu kita tinggal tekan tombol kuning yaitu ada ubah itu ya setelah tombol kuning itu ada tulisan PID Oke ya dengan tombol oke ini di sebelah sini ada tulisan PID ini ini tinggal tekan Oke maka disitu ada akan ada pilihan ya yaitu video PID audio PID dan juga PCR PID biasanya ini diganti ya diganti misalkan ini 2130 biasanya ada diganti saat 214 atau 214 dan 221 kosong misalkan seperti itu ya setelah kita kita edit PID nya kita hanya tinggal simpan saja lalu biasanya gambarnya biasanya yang sebelumnya enggak muncul maka jadi muncul hanya dari PID dan video PID dan audio PID tersebut tidak sesuai ya Oke itu untuk cara edit PID saja ya karena sini sini saya tidak sedang berada di Ticom jadi saya hanya praktekkan cara memasukkan PID nya saja ya tidak saya praktekkan untuk tuntun HD dan juga film HD yang berada di Ticom ya mungkin saja yang bisa saya kali ini cara edit PID di versi pertanakan D22 HD Oke sekian tutorial kali ini yang mudah bermanfaat nantikan juga video-video menarik berikutnya Saya dari Tukang Safety Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton